Anda masih bersama saya Irva Rahmandadis, Putar Manurey Malam, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kebupaten Sumedang menggelar sosialisasi tahapan pendaftaran calon pemimpin daerah dari jalur perseorangan. Dalam kegiatannya, kali ini KPU Sumedang menjelaskan mekanisasi pendaftaran serta syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan mendaftar sebagai bakal calon pemimpin daerah di wilayah Kebupaten Sumedang, Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang menggelar sosialisasi tata cara pendaftaran bagi masyarakat yang akan mendaftar sebagai bakal calon pemimpin daerah dari jalur perseorangan di salah satu hotel di Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, KPU Kabupaten Sumedang menjelaskan tata cara pendaftaran dan syarat-syarat pendaftar agar siapapun yang akan mendaftar memahami serta mengerti syarat dan prosedur pendaftarannya. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan bagi warga yang akan mendaftar maupun yang akan didaftarkan menjadi bakal calon pimpinan ke KPU agar terhindar dari kekeliruan administrasi. Ogi mengatakan syarat mutlak yang harus dimiliki selain kelengkapan administrasi yaitu calon dari perseorangan harus memiliki dukungan berupa fotokopi KTP pendukung sebanyak 67.234 orang per calonnya yang disertakan di dalam formulir pendaftaran. Selanjutnya, kelengkapan tersebut akan dikaji ulang keabsahannya. Ya, hari ini KPU Kabupaten Sumedang melakukan sosialisasi terkait dengan calon perseorangan karena masa pengumuman hari ini adalah hari terakhir besok tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 bagi masyarakat yang berminat untuk jadi calon perseorangan mereka bisa mengajukan persaratannya untuk persaratan itu kita membutuhkan kepada masyarakat yang berminat itu mereka mengumpulkan KTP sebanyak minimal 67.239 tersebar di minimal 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang itu yang kemudian harus disiapkan dalam waktu 8 sampai dengan 12 Mei 2024 jadi pada saat datang ke KPU sudah harus berpasangan ya tidak hanya kemudian sendiri tapi kemudian sudah harus berpasangan kemudian mereka melengkapi persaratan yang kemudian kita syaratkan batas minimalnya adalah 67.293 dukungan setelah itu kami akan melakukan verifikasi administrasi setelah verifikasi administrasi kami akan melakukan verifikasi faktual jadi kami akan memastikan ke lapangan bahwa KTP yang sudah dilampirkan oleh pasangan calon ini apakah betul mereka memberikan dukungan atau tidak sosialisasi pendaftaran bagi perseorangan tersebut turut dihadiri Kepala Kesbangpo Sumedang Organisasi Kemasyarakatan Sekabupaten Sumedang Perwakilan Mahasiswa Sekabupaten Sumedang para tokoh ataupun sesepuh dari berbagai ormas di Sumedang dan Ketua Organisasi Kewartawanan Sekabupaten Sumedang Diki Guntara, Bandung TV